Duga akibat percikan las yang menyambar cairan tinar, sebuah gudang mebel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terbakar pada selasa sore. Saat api melalap gudang, tiga orang karyawan diduga terjebak di lantai dua bangunan. Pertugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah gudang mebel di Jalan Raya Sukabumi, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selasa sore. Di duga kebakaran bermula dari percikan api las yang menyambar tinar saat seorang karyawan mengelas di gudang. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Nah, saat api melalap, terdapat tiga karyawan yang diduga masih terjebak di dalam bangunan gudang. Ada tiga orang, laki-laki dua orang, ceriannya satu orang. Tugas damkar sulit menjangkau lokasi korban yang terjebak akibat sulitnya akses dan struktur bangunan yang mulai goyang. Hingga Rabu dini hari, petugas berhasil mengevakuasi dua korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara satu korban lain masih dalam pencarian. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.